Kita lanjut lagi quest di Surumi Island ya, dan ini sudah hari keempat ya, roda matahari dan gunung kanak, so let's go, kabutnya sudah warna merah guys, oke let's see, waduh gila guys, oh my gosh bro, ini jadi merah kayak gini sekarang ya, hari keempat, astaga ini ngeri banget sih, udah berasa kayak ada pertumpahan darah loh di pulau ini, kalmah ternyata, oke kita cari Shiro disini guys Jadi si Kama ini berniat untuk membantu kita disini ya, mungkin ini bisa menjadi petunjuk yang bisa kita gunakan, tapi kehidupan nyata, aduh kambing, kaget lah, aku percaya Nonasumida, baiklah yang penting kita lanjutkan dengan hati-hati, oke let's go, oke kita coba menggunakan kekuatan bulu ya, gunakan bulunya, waduh ada musuh, kita mau panggil dulu disini, tentu bulu yang tiba-tiba muncul, oke ini dia Hah, apa ini, kelihatannya seperti bulu, ya emang Wow, cati Ada sebuah emosi tertentu yang melonjak, kamu melihat adanya sebuah pulau yang diselmuti kabut di bawahmu, kamu mendengar suara-suara kehidupan kecil yang tinggal disana, mudahnya misalnya suara babi hutan, manusia tupai, kadal, dan, oh cepat banget sumpah Aduh, tadi apaan dah Oke, kita kejar bulunya kak ini Ah, terbang Apa yang terjadi, payment counter bird, sepertinya aku tertarik keingatannya thunderbird ya Kamu menceritakan pertolonganmu di amat ngopik dan bulu thunderbird yang kamu temukan Kita ke Oina Beach ya Oke, gunakan bulu disini Hmm, ada monster lagi Kita ajar dulu Oke, kita sentuh lagi bulunya guys Jangan pergi lagi dong Oke, udah pause Ada sebuah emosi tertentu yang muncul suatu kali, benda-benda aneh terjatuh dari langit, salah satunya mendarat di pulau ini, kemudian langitmu kembali menjadi cerah, setelah itu kabut mulai muncul meskipun kamu punya kekuatan untuk menghilangkan kabut itu Namun kabut bukanlah sebuah masalah yang berarti bagimu, setelah itu manusia-manusia kecil tak berbulu itu mulai mengumpulkan bulu-bulu yang kamu rontokkan setiap beberapa lama sekali, sungguh memang sebuah perlaku yang paling membingungkan Jadi ini bisa dibilang itu kayak semacam pandangan dari sih thunderbird kepada manusia guys Oke, pergi lagi nih kayaknya Oh, tak kayak plan sekarang yang terakhir ya guys Oke, jadi soal kabut ini tuh sebenarnya ada sesuatu benda aneh yang terjatuh dari atas langit ya guys Dan mendarat di pulau ini, kemudian langitnya itu kembali menjadi cerah, setelah itu kabutnya mulai muncul lagi guys Tapi sebenarnya menurut thunderbird kabut ini tuh bukan menjadi masalah terhadap si manusia-manusia ini ya Lalu kata standardbird, manusia-manusia itu mulai mengumpulkan bulu-bulu yang kamu rontokkan setiap beberapa lama sekali, sungguh memang sebuah perlaku yang paling membingungkan Ya memang salah, mungkin menek moyang kita salah, emang salah pak Oke, kita ke Autake Plains Oh, ada monster Oke, ini dia runya guys Oke, jadi cuacanya memerah kayak gini gara-gara kita hancurkan pohon tenggeranya ya Tunggu, aku tak paham Keturunan apartinya Kak Kama sudah tidak ada di dunia ini lagi Emang sudah lama sekali Jadi ini keturunannya ya Keturunannya si Kama guys Kama menceritakan kepada Ruh beberapa hal tentang sejarah keluarganya Apa yang membantunya untuk tidak menceritakan Blah-blah-blah-blah-blah Tentang ini ya, tentang keluarganya yang mana waktu itu keluar dari Pulau Surumi Island lah Dan setelah itu menuju ke Serai Island Setelah si standardbird mati di Serai Island Barulah lagi dia pindah guys Ayo kita coba Oke, kita gunakan bulunya lagi ya Dan oke, kita sentuh bulu yang ini Melody yang sangat indah Apa kamu tidak takut dengan petir dan badai, wahai manusia kecil? Itu standardbird yang ngomong guys Eh, ini pertama kalinya aku bertemu kapacir Aku terlalu malu untuk menyanyi di desa Jadi aku datang ke sini untuk latihan Apa kamu menyukainya? Sebelum kalian manusia belajar membuat api Badai yang bergemuruh telah menyapu lautan bersamaku Hanya dengan kepaksayapku Kilat ungu akan menembus awan seperti ular Raunganku bahkan mengguncang ke dalaman samudera dan jantung bumi Aku telah mendengar nyanyian pepohonan, alunan awan dan hujan Dan melodi yang dinyanyikan oleh naga Terbang biru di ujung utara Aku telah mendengar setiap suara dari rubah Dan kelinci dan cacing saat aku turun ke tanah Tapi lagu milikmu begitu spesial Sangat berbeda dari Bor, Ikan dan juga Wenkamui Ini si Thunderbird ternyata puitis banget ya Bilang aja, iya gue suka sama suara lo Udah, itu anda tadi terlalu banyak ngomong pak Bicara lucu sekali, aku tak paham Iya, berbelit-belit banget Tapi sebenernya kamu suka lagu aku ya Aku tidak tahu, akannya tahu bahwa aku belum pernah mendengarnya sebelumnya Lalu kuberi dia nama Kanakapacir Oke, akan kuberi nama kamu Kanakapacir Alam pembawa badai petir ya artinya ya Konyol, bagaimanapun juga aku tidak peduli Baiklah, begitu saja ya Aku harus pulang dulu Kalau tidak para orang dewasa akan khawatir Nanti aku akan nyanyi lagi untukmu Mungkin saja aku malah langsung melupakanmu Tapi aku tidak akan melupakanmu Sampai jumpa Ah, terbang Dia terbang ke Mountain Kanak ya Apa itu ingatan kapacir? Seharusnya ya Tempat ini tempat suci ya Oke, periksa Monster Rain lagi Ya ampun Waduh, Thunder Manifestation ternyata Oke, let's see what you got Oke, sedikit lagi Let's go Oke Akhirnya berkiru juga Hmm, pemb keringatan sampai baca aku yuk Kenapa ada monster semacam itu disini ya Kita pernah melawannya dulu dia sama Komopik Ya, pemb menengah juga Tapi, sepertinya ada hal yang penting terlupakan Bulu ya Kami pernah menerima misi dari Adventurer Squared Dan pergi ke Pulau Sera untuk melakukan penyelidikan Kucing yang bisa bicara Oh, kucing yang bisa bicara? Serius? Itu bukan poin itu apa ya? Malah fokusnya ke situ ya Kita pernah bilang kan Kalau kita melihat awan badai raksasa dan gunung yang hancur di Pulau Sera Itu tempat tinggal Thunderbird sekarang Awalnya kita mau naik ke Amakumopik untuk melihat wujud Thunderbird Tapi dia sibuk sekali Ya bener, dia bahkan punya banyak anak sekarang Tapi semuanya terbang di atas langit dan jarang turun Anak Thunderbird Ada upaya mohon, jadi kamu sudah melihat badai petir di atas Pulau Sera ya kan? Ya, itu dibentuk kapacir dan anak-anaknya yang sedang bermain sambil terbang berputar-putar Wow, keren sekali Aku belum pernah lihat langsung Tapi kenaranya seru sekali ya Ternyata kapacir lebih hebat dari dugaanku Aku juga pernah bilang kalau kita akan pergi berputar langsung sama kan? Mau pergi ke Pulau Sera bersama-sama? Mau bernyanyi untuk kapacir? Pasti ada caranya, ayo kita bicarakan dulu Oke, jadi disini kita akan menggunakan Bulu dari Thunder Manifestation ini tuh Kepada si Rue ya Biar dia bisa menuju ke Sera Island Oke Oke, kita pergi ke Sera Island guys Jadi di atas sana ada Amakumopik Benar, Thunderbird kapacir ada di atas sana Dia sangat sibuk dan tidak akan turun mendengar orang bernyanyi Tapi kalau kamu yang menyanyi Paymon yakin dia pasti akan mendengarkannya Oke, lihat sih Aku tidak mungkin bisa melakukan ini di masa lalu Kalian benar-benar hebat Awan-awan di langit pada rumput berwarna ungu dan batu-batu di udara ini Semua berputar kapacir kan? Dia juga hebat Bahkan udaranya juga terasa berbeda Aku tidak biasa sih Tapi rasanya aneh Baiklah meski cuacanya tidak sama Tapi aku sudah datang untuk menyanyikan lagu untuk kapacir Oke Men, sedih banget ya guys Bagaimana sih wujud? Gue ingin melihat loh Wujud Thunderbird Sudah lama sekali tidak bernyanyi Selain sekali rasanya Ya pasti Ayo kita kembali Yaelah Kemontain Kana lagi guys Oke kita sentuh altarnya Aneh sekali aku baru pergi sebentar saja Tapi rasanya seperti sudah lama sekali Oke Wah kasihan banget loh melihat Rui Ini korban nenek lelukur ya Wah musimnya sedih Kadang itu justru monster lah yang masih punya perasaan Ketimbang manusia itu sendiri ya guys Monster tuh masih berpikir ini tuh emang tidak bener loh wajarannya Kita manusia coba Bisa-bisanya kayak gitu ya Pemikirannya ya Ngorbanin orang Ya ampun Anak kecil lagi dikorbanin Buset Nah indahnya Seandainya aku bisa melihat pemandangan ini bersama dengan semua orang Tapi aku juga senang karena bisa melihatnya bersama kalian berdua Tapi aku juga senang karena bisa melihatnya bersama kalian berdua Oh sweet moda megatorannya enak tuh Kasihan gue melihat si Rui ini Kalau ada kuil juga Agung Narukam yang berada di atas gunung sana Di sana juga ada pohon besar yang terlihat seperti kitsune Terus kita bisa pergi ke kuil Sangonomiya di Pulau Watatsumi Tempat itu seperti alam mimpi deh Ah ya aku tahu aku juga ingin ikut kalian bertolong di luar Terima kasih Ruiksi dan Paimon Terima kasih sudah membantuku mewujudkan janjiku dengan kapacir Dan semua orang tidak terlihat aneh lagi Maaf Awalnya aku menyalahkan kalian karena merusak pohon tenggerang Padahal kalian adalah orang baik Tidak apa-apa kami sudah melalui banyak petualangan Dan orang-orang juga sering salah paham pada kami Jadi biasa itu Kalaupun kamu tidak mau bertualang bersama kami Kami masih ada teman-teman yang bisa menjaga kamu Kok ada gadis muda sumuran kamu juga Di naik Pavanius of Monsta Jangan berteman sama itu serius Nanti anda diledakin Jadi ayo Ikut kami tinggalkan Pulau Surumiru Aku waktu kita pergi ke Pulau Sere Untuk menyanyikan lagu kapacir Aku sudah merasakan kalau sebagian dari diriku ada di dalam bulu ini Itulah kenapa aku mau kalian bawa bulunya sepanjang perjalanan kalian Dengan begitu aku bisa bertualang bersama kalian juga Bahkan kapacir juga Kita bisa melihat dunia luar dan mendengarkan lagu-lagu mereka menyanyikan Tapi Ya kalian tidak perlu cemaskan aku Di luar sangat menyenangkan tapi juga melelahkan Aku mau berseret dulu Kalian pergi dulu aja Oh iya bisakah kalian sampaikan terima kasihku pada Kak Kama Oke sampai jumpa Kita pasang bertemu lagi Wah sedih kampret Kampret Menyeberangi sungai Ya ampun Sedih kali Wah ruru Oke akhirnya makan enak juga Oke guys jadi selesai sudah questnya Rudah matahari dan gunung kana ya Sepertinya untuk besok ini sudah gak ada lagi questnya ya guys Sepertinya udah berakhir ya Oke jadi ceritanya cukup sedih untuk episode kali ini ya Aduh Ada keselnya juga sama penduduk Surumi Island gitu loh Yang soal ngorbanin untuk Thunderbird Oke guys jadi sampai disini dulu Nanti gue kali ini thanks for watching Dan insya Allah ketemu lagi di video Genshin Impact selanjutnya Bye bye